Kalian pasti udah tau selera kalian yang mana Tapi yang jelas ini gue rekomendasiin buat kalian Untuk yang special color series ini Yo minasang Uga yang cides kok Still with me Tio Welcome back on Marks Watch Youtube channel Oke di video kali ini Gue akan mereview Gak cuman satu jam Tapi mungkin akan tiga sekaligus Brandnya Brand yang udah cukup tenar Dan banyak penggemarnya Stay tune ya Oh iya Di video kali ini Gue akan adain sesuatu yang biasanya suka Kalian tunggu Giveaway Jadi jangan lupa subscribe Pokoknya subscribe aja dulu Giveawaynya apa tonton dulu sampai habis Oke tadi gue bilang Gak cuman satu kan Gue akan review Tiga jam sekaligus Dari brand yang udah tenar Dan banyak penggemarnya Well kalian pasti udah tau dong Logo ini Oke Yang akan pertama gue bahas ini dulu Kalian pasti nyangka Boxnya cacat kan ya Kotor Kegesek Gesek Awal dateng gue ngiranya begitu Tapi ternyata enggak Biasanya nih Kalau yang motifnya kayak gini Itu special color edition Oke Gue buka dulu ya Nah box dalamnya juga kayak gini Oke Yang pertama gue bahas ini adalah seri GM110 SCM1ADR Jadi ini base nya dari GA110 Cuman ini dibilang GM karena G-Metal ya Karena case nya ini Atau bezel nya ini kalau orang bilang ya Ini terbuat dari stainless steel Tapi punya motif camouflage Yang dilakukan secara laser Dan untuk strap nya disini Mungkin kalau sekarang orang bilangnya Skeleton ya Atau transparent Kalau zaman dulu kita mungkin nyebutnya jelly Dan disini juga ada motif camouflage nya ya Nah ini gue suka banget sih Warnanya bener-bener warna original stainless steel ya Nggak ada gold-gold nya Tapi dia punya motif camouflage Dan dia punya tekstur lagi Jadi teksturnya ini nggak cuma polish ya Beberapa yang ada tekstur camouflage nya ini bisa dirabak Teksturnya kayak agak-agak brush Pokoknya bertekstur deh ya Ini adalah special color series Kalau fiturnya sih sama aja Buat yang udah punya GA110 pasti udah tau ya Karena ini modulnya tetap sama Tapi disini bisa dibilang kayak facelift ya Full silver Terus display nya bukan mirroring Cuman kalau gue liat disini Nah kalau GA110 yang dulu Itu lampunya kan orange ya Atau amber Nah kalau ini dia lampunya udah pake LED Jadi warnanya lebih ke putih ya Nah buat yang belum tau model ini Dia ini gede nya 48,8 mm ya Jadi kurang lebih hampir 5 cm atau kurang lebih hampir 50 mm Tapi dan dia punya tebelnya 16,9 cm Jadi udah hampir 1 cm 7 mm lah Tapi nggak terlalu tebel sih seri GA Dulu awalnya mungkin GA ini gue liat tebel banget Tapi ternyata nggak Dan yang beda lagi Untuk strapnya sekarang dia udah punya fitur quick release Jadi kalian kalau mau yang suka gonta ganti strap Disini tinggal tarik tuasnya aja Klik, geser, lepas On hands nya kayak gimana Langsung aja wrist check ya Kayak gini dia Keren kan Sporty Stylish Kalau gue bilang elegan mungkin nggak ya Karena warnanya nggak terlalu elegan Tapi ini stylish banget kalau gue bilang Dan dia ini adalah tipe yang analog digital ya Ini adalah base nya dari GA110 Kalau gue sih sebetulnya kalau G-Shock lebih prefer full digital Tapi ya nggak apa-apa Itu about selera aja sih Selera orang beda-beda Tapi ini adalah salah satu yang best selling Sampai sekarang diproduksi Walaupun warnanya macem-macem Ada yang kadang-kadang yang limited Kadang-kadang yang special color Jadinya dia tetap harus ada Oke, next Nah, ini salah satu favorit gue Personally Salah satu tipe legendary kedua GM 6900 SCM Kodenya tetap sama ya Teksturnya juga sama Tapi ini salah satu yang gue suka Karena dia full digital Selain modelnya yang udah iconic ya Dan perbedaannya dibanding yang seri sebelumnya EL backlight nya ya Biasanya kalau kalian tahu kan EL backlight atau lampu itu kan Biasanya background nya yang nyala ya Tapi ini kalau gue nyalain Kayak gini ya, kurang lebih Jadi bukan background nya lagi Tapi lebih ke digital nya Angka digital nya itu yang nyala lampunya Keren sih Dan dia full silver sama juga Teksturnya juga Motifnya juga camouflage Di talinya juga camouflage semuanya Kayaknya ini bahannya setelah Gue baru nyandar Gue perhatiin Kayaknya lebih oke Daripada yang resin regular sih Dan kayaknya bakal lebih awet Daripada resin yang regular ya Kalau di back case nya Dia gak ada perubahan ya Tetap pakai screw Fiturnya juga tetap sama Kayak DW yang standar ya Tapi ini GM Karena lagi-lagi ini kan G-Metal Tapi untuk modulnya sama Kayak DW 6900 yang basic Jadi kalau misalkan ada yang nanya Ini punya auto L atau belum Belum Kayaknya ini modulnya pakai Modul yang base Ya mungkin siapa tau juga Kalau kalian udah punya 6900 yang udah ada ya Entah itu G atau mungkin DW Setau gue sih G sama DW itu Ada perbedaan ketebelan dikit ya Mungkin kalau seandainya kalian punya ini Kalian iseng-iseng Mungkin ini bisa dipindah Atau mungkin di custom ke yang lain Tapi mungkin kalau kalian suka sama ini Boleh dicoba sih Untuk di mix match 6900 kan keren banyak Langsung aja ke next ya Nah ini dia My most favorite number one DigiShock GM 5600 SCM 1 ADR 5600 series Ini adalah facenya Casio G-Shock Jadi kalau dulu Casio G-Shock gak bikin DW 5000 Yang modelnya kayak gini Model ini gak bakal ada Dan jujur aja sih Dulu awal gue ngenal G-Shock Gue pasti nyari model tuh yang paling mentereng Yang mungkin fiturnya paling keren Tapi Dan gue gak suka model ini ya Terus Gue tanya sih Ke temen-temen yang suka model ini Padahal mereka sebetulnya bisa beli yang mahal Yang canggih Kenapa sih lu sukanya 5600 Model biasa banget Kecil Kotak Gak ada menarik-menariknya Dan mereka jawabnya simple Itu adalah model yang true DNA Sebenernya mereka bilang Ada yang bilang gitu Modelnya diambil dari Model yang true DNA Kalau gak ada itu G-Shock Dan itu adalah maskotnya G-Shock Oh Ternyata alasannya itu Setelah gue coba mengenal Ternyata Grow on me Dan gue suka banget Ini fiturnya gak beda jauh Dari 6900 yang tadi ya Karena sebetulnya Fiturnya sama Cara kerjanya juga sama Dia gak ada word time juga Dia masih Cuman ada Waktu Alarm Stopwatch Sama timer aja ya Dan mungkin kalau kalian penggemar 5600 series Mungkin kalian bisa coba buat custom Bezel sama bandnya Di tipe yang lain Who knows Ini cocok Dan ini special color Mungkin bukan limited Tapi special color Dan setahu aku Special color ini Biasanya juga cuman Satu season sih Ada kemungkinan kecilnya Mereka gak akan diproduksi Untuk berapa kali ya Walaupun ini bukan limited Mungkin banyak Tapi dia hanya diproduksi sekali Strapnya juga sama Ada tekstur camouflage nya juga Kalau di on hands Kalian pasti udah tau dong 5600 ini 5600 ini seperti apa Cool Stylis Dibilang sporty Ini mungkin sporty ya G-shop tuh kan kesannya emang sporty Tapi Ini kayaknya lebih stylish Keren Jadi dari tiga ini Kalian pasti udah tau selera kalian yang mana Yang historical Dan ikonik Yang ikonik full digital Atau yang analog digital Kalian yang pasti tau selera kalian yang mana Tapi yang jelas ini gue rekomendasiin buat kalian Untuk yang special color series ini Nah itu tadi gue udah sedikit bahas tentang G-Shock ya Review Memang si reviewnya gue gak terlalu panjang Karena gue rasa kalian udah tau tipe-tipe tersebut ya Jadi bisa gue bilang Gue tadi cuman kasih tunjuk ke kalian Kalau ini sebetulnya Tipenya rekomendasi banget Buat kalian ya Gue rekomendasiin secara personal buat kalian Karena gue juga suka Terus Di awal tadi gue akan bilang Kalau di video kali ini gue akan Ada giveaway Nah karena tadi gue bahas G-Shock Givewaynya juga G-Shock Senang gak? Oke Giveway G-Shock ini Gue akan kasih kalian tipe GA101A4DR Digital Analog Atau Anadigi ya Caranya gimana? Tetep subscribe Ya Nyalain loncengnya Like Lupain tombol dislike Terus komen Oh iya Jangan lupa bikin ID IG ya Bikin IG Karena nanti Kalau kalian komen Cantumin juga Akun IG kalian Karena pemenang biasanya Akan kita DM ya Terus Mau buat akun banyak Gak apa-apa Asal jadi subscriber Kalau misalkan kalian gak subscribe Nanti itu komen-komen kalian Akan kayak jadi spam aja sih Karena kita tau Mana yang udah subscribe Mana yang belum Tapi ada caranya Untuk menangin giveaway kali ini Gue pengen Kalian ngerayu Tim kreatif gua Terserah Kalau lu cowok Ya lu ngerayu tim cewek Atau yang cowok Kalau emang lu suka cowok Juga gak apa-apa Yang cewek Mau ngerayu Tim kreatif gua Yang cowok Juga gak apa-apa Atau yang cewek Juga gak apa-apa Silahkan Bebas Pokoknya Rayuan lo yang bikin tim kreatif gua Meleleh Itu yang akan terpilih Jadi pemenangnya So jangan lupa ya Subscribe Like Comment Jangan lupa nyalain loncengnya Terus Keluarin semua Rayuan maut kalian Ya Sejago apa sih kalian Ngerayu tim kreatif gua Nah Gua tunggu Rayuan maut kalian ya Buat tim kreatif gua Gua tunggu sampai Lihat di description boxnya ya Dan pengumumannya juga ada di description box Oke Gua tunggu ya Keluarin rayuan maut kalian Oke Segitu dulu Untuk di video kali ini See you on the next video Bye Sub indo by broth3rmax